Cara puasa dan lebaran suku Badui Saat masyarakat Badui memasuki bulan kawalu, bulan di mana selama tiga bulan berturut-turut mereka puasa. Saat bulan ini tiba tentu saja menurut penanggalan Badui masyarakat Badui yang menganut agama Sunda Wiwitan tersebut berpuasa. Namun, tidak seperti halnya orang Muslim pada umumnya, mereka berpuasa tidak ada patokan waktu. Ada yang berpuasa dihitung dari mulai mereka tidur sampai tengah hari, pukul 12 siang. Ada juga yang mulai berpuasa dari matahari terbit sampai tengah malam hari. Atau ada juga yang berpuasa sehari semalam penuh. Selain itu, mereka juga tidak setiap hari berpuasanya. Sehari berpuasa, dua hari tidak. Atau dua hari berpuasa sehari tidak. Mereka punya ritual keagamaan sendiri. Yang menentukan kapan tibanya bulan kawulu adalah puun atau sesepuh kampung. Setiap perkampungan Badui dipimpin oleh seorang puun. Selain sebagai sesepuh, puun juga dianggap sebagai orang pintar layaknya dukun. Banyak yang meminta keberkahan kepada puun. Teman-teman tolong subscribe dan nyalakan lonceng channel Momo. Ayo belajar ini supaya dapat informasi menarik lainnya. Terima kasih. Orang yang ingin mengunjungi puun, apapun alasan atau tujuannya, diwajibkan membawa syarat, yakni, dua bilah pisau dapur, minyak wangi, kain putih, dan kemenyan. Setelah hajatnya selesai, olesang puun tersebut. Minyak wangi dan kemenyan diberikan kembali ke orang yang mengunjunginya. Sedangkan kain putih dan dua buah pisau diambil oleh puun. Para puun pacara lebaran kawalu di kampungnya masing-masing seperti halnya orang muslim yang merayakan hari lebaran setelah puasa. Masyarakat Badui dalam juga merayakannya. Mereka mengadakan semacam kenduri setelah puasa kawalu selama tiga bulan selesai. Semua penduduk berkumpul di tanah lapang yang ada di dalam kampung. Saat lebaran kawalu inilah, penduduk Cibo boleh memotong ayam. Sebagai lauk pauk selain pada waktu ada acara kawinan, potong ayamnya, pas lebaran kawalu sama pas ada kawinan. Like share comment Subscribe and thanks for watching.